Kawanan perampok beraksi di kantor kas Bank Jateng menggasak 150 juta rupiah. Sempat menyekap enam sandera dalam bank. Kini empat pelaku perampokan masih dalam pengejaran polisi. Kamis siang, kawanan perampok menggasak kantor kas Bank Jateng yang berada di dalam kompleks Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Beraksi dalam waktu lima menit, pelaku perampokan menggasak uang tunai sebesar 150 juta rupiah serta perhiasan korban. Korban di dalam bank sejumlah enam orang yang terdiri dari karyawan, satpam, serta nasabah. Saat ditemukan, para korban disekap oleh pelaku. Hingga kamis sore, petugas kepolisian Resor Semarang melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi dan melakukan olah TKP. Dalam olah TKP, petugas menemukan senjata pelaku yang tertinggal di dalam kantor kas Bank Jateng. Kita temukan di dalam kantor kas tertinggal satu senjata airsoft gun. Tidak ada yang dilukai, jadi empat orang langsung masuk ke kantor kas, kemudian melakukan penyekapan dengan mematikan lampu dan beberapa pelaku mengambil DVR CCTV. Polisi tak dapat melakukan pengecekan pada rekaman CCTV. Pasalnya, alat perekam CCTV di dalam kantor kas dibawa kabur pelaku. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap empat perampok tersebut. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.